PEMBAHASAN 6 halaman baru, 2 halaman cerita Shingeki no Kes, dan 1 halaman yang diganti. Ya, kalau dihitung sebenarnya ada 9. Halaman yang diganti itu adalah halaman ketika Armin ngaku menjadi orang yang membunuh Eren Yeager, sang pewaris Etek Titan. Yang bagian bawahnya diubah di mana sebelumnya, cuma Mikasa dan Eren, kini ada Mikasa yang melihat Ymir. Oke, sekarang kita bahas 8 halaman barunya. Dimulai dari pertemuan Mikasa dan Ymir. Di sini Mikasa mengatakan bahwa Ymir lah yang selalu ada di dalam pikirannya selama ini. Ini sudah fix menjawab bahwa alasan mengapa Mikasa sering sakit kepala. Bahkan pada episode pertama adalah karena Ymir. Ya, Ymir selalu mengganggu Mikasa karena Mikasa lah yang terpilih untuk membebaskan dirinya dari rasa sakit selama 2000 tahun. Lalu, Mikasa juga berkata bahwa cinta Ymir adalah mimpi buruknya selama ini. Tapi kehidupan yang telah direnggut alias telah hilang tak akan pernah kembali lagi. Dan saat itulah memperlihatkan scene ketika Raja terkena tombak dan Ymir memeluk ketiga anaknya. Yang sebenarnya ini adalah scene andai saja atau hanya sekedar hayalan Ymir. Atau tidak sebuah paralel universe. Tapi sebenarnya kami menganggap ini adalah mimpi saja. Alias untuk menghilangkan rasa sakit Ymir selama 2000 tahun sebenarnya tidak perlu Mikasa maupun Neren. Tapi hanya membiarkan Raja mati aja. Cerita selesai. Ya udah, tamat. Satu chapter doang. Bisa buat Attack on Titan tamat. Namun, karena Ymir adalah budak cinta atau karena saking cintanya, makanya ia mengorbankan dirinya saat itu. Dan dimulailah kisah 100 chapter lebih di mana kisah Eren dimulai. Dan sekali lagi, peran Mikasa di sini adalah membebaskan rasa sakit Ymir dengan cara merelakan cinta sejatinya juga, yaitu Eren. Lanjut di halaman kedua, di mana Mikasa mengucapkan salam perpisahan pada Ymir. Dan akhirnya Ymir menghilang. Dalam kata lain, Ymir benar-benar bebas. Dan ini lebih make sense di mana ketika Ymir hilang, kekuatan Titan juga menghilang. Lanjut ke halaman ketiga yang diperlihatkan. Makam Eren, anak bayi, Mikasa, dan kemungkinan Jin atau suami Mikasa. Dan berikutnya di latar belakang tempat, paradisnya mulai membangun peradaban baru dengan kota-kota menjulang tinggi. Dan di sana terdapat banyak orang yang mengunjungi Eren, yang kemungkinan adalah anak cucu dari Mikasa. Lanjut ke halaman empat, yang memperlihatkan makam Eren ditaburi bunga. Dari tangan Mikasa yang nampaknya lengangnya ditutupi. Ya, kalau kalian ingat, yang ditutupi adalah simbol klan Asia miliknya. Yang saat itu menjadi simbol yang akan diwarisi ke anak cucunya Kelak. Dan Mikasa pun dinyatakan meninggal dalam usia tua dengan mengenakan scarf-nya. Jadi coba bayangkan saat ia kecil sampai ia tua, scarf pemberian Eren terus bersamanya sampai ia mati. Berikutnya diperlihatkan pemandangan di balik pohon tersebut dengan gedung semakin maju dengan pencakar langit yang megah. Namun tampaknya terjadi perang yang mengakibatkan kotanya hancur dan luluh lantah. Lanjut ke halaman lima yang kemungkinan time skip puluhan tahun sejak kematian Mikasa. Reruntuhan bekas perang yang terjadi di paradis masih ada. Dan ada satu pohon yang masih berdiri tegak. Yang kemungkinan adalah pohon di mana Eren dimakamkan. Ya, sebenarnya kami pernah bahas teorinya di sini. Bahwa pohon ini adalah pohon yang sama ditemui Yemir. Ya, nggak nyangkah teorinya benar. Di sana juga terlihat ada seorang anak yang kemungkinan diduga adalah anak cucu cicit dari keturunan Mikasa. Karena rambutnya yang sangat gagah dan ia juga memakai scarf. Suatu benda wajib yang diturunkan dari leluhur klan Asia. Dan tentunya bersama dengan anjingnya. Dan halaman ke enam atau terakhir memperlihatkan ia menemukan pohon yang sama persis dengan Yemir dulu. Yang kemungkinan pohon ini adalah pohon makam Eren dulu. Yang tumbuh begitu cepat hingga menjulang tinggi. Dan menjadi tempat agar orang-orang bertemu dengan titan parasit tersebut. Dan bisa mengubah orang menjadi titan. Bagi siapapun yang memasukinya. Oke, selesai. Nah, sekarang sesuai judul sebenarnya. Enam halaman tambahan itu tidak termasuk cerita sampingan dari Shingeki no Case. Sebenarnya menurut saya ini adalah ending imajinasi. Alias ending yang bisa membuat kita berimajinasi sesuka hati kita. Dan berekspetasi seliar kita. Namun sebagai catatan tetap harus ada dasarnya ya. Sebagai contoh, Ani menikah dengan Connie. Nah, itu kan tidak ada dasarnya. Oke, sekarang kami akan jelaskan kenapa kami katakan ending imajinasi. Karena itu sesuai apa yang dibicarakan pada dua halaman tambahannya. Yaitu Shingeki no Case. Sudah kami bahas di video sebelumnya mengenai semua dialognya. Intinya begini. Mereka bertiga, Emma, Eren, Mikasa, Armin, menonton film di bioskop. Yang tak lain adalah cerita Etekon Teton. Tapi bukan berarti film yang mereka nonton bisa disimpulkan hanyalah sebuah film. Tidak. Itu hanya guyonan atau sarkas satir dari Isayama. Bahwa sebenarnya karyanya yang berjudul Etekon Teton atau Shingeki no Kyojin. Juga kan sebenarnya adalah fiksi atau tontonan yang bisa kita baca atau nonton. Atau katakanlah mereka yang dari Etekon School Case ini adalah paralel universe-nya. Diperlihatkan bahwa Mikasa puas dengan endingnya. Armin yang kurang puas dengan endingnya. Dan Eren yang terima apa adanya dengan endingnya. Yah, memang dibuat seperti sarkas atau satir dari Isayama Sensei kepada para fansnya. Tapi intinya yang kami dapatkan adalah dialognya. Penulisnya memberi kami ruang untuk berimajinasi. Nah, apa maksudnya? Jadi dalam 6 halaman tambahan tersebut hanya 2 halaman yang diberi dialog. Sedangkan 4 halaman sisanya tanpa dialog. Nah, di 4 halaman inilah kita para fans dipaksa memberikan imajinasi atau ending yang kita mau. Karena memang tidak ada dialog, maka kita memutuskan seperti apa kita melihat endingnya. Oke, yang pertama. Makam Eren, anak bayi Mikasa dan orang di belakangnya. Jadi sesuai imajinasi, ada 2 pilihan yang kemungkinan bisa terjadi. Pertama, orang yang di belakang itu adalah Jin alias suami dari Mikasa. Dan anak bayi itu adalah anaknya bersama Jin. Yang didukung selanjutnya bahwa sudah ada anak cucunya di belakang mengikuti Mikasa. Atau pilihan kedua itu adalah Armin. Anak tersebut diadopsi oleh Mikasa. Dan di belakangnya ada Gabi dan Falco dan anak-anaknya. Nah, jadi ini memang sesuai imajinasi para fans. Bagi fans Eremika garis keras, jelas pilihan kedua adalah yang terbaik. Tapi pilihan pertama juga tidak terlalu buruk. Alias, ya setidaknya itu paling masuk akal. Di halaman selanjutnya kita berimajinasi lagi. Tangan keriput Mikasa yang menandakan ia sudah tua. Dan akhirnya meninggal dunia dengan scarf-nya. Oke, disini ada 2 pilihan lagi. Pertama, tetap bahwa suaminya adalah Jin. Kedua, Armin lah yang membantu Mikasa saat itu. Karena tidak ada cincin yang terlihat saat pemakaman Mikasa. Oke, stop disini. Saya bukannya membela pernyataan cincin sebagai tanda orang menikah. Dan tidak adanya cincin yang menyatakan bahwa ia tidak menikah. Tapi coba kita flashback ingat ibu Eren, Carla Yeager. Ia juga tidak memakai cincin kok. Ya, kalian perhatikan aja setiap detailnya. Kalau ada yang bilang Paradis ketinggalan jaman. Ya, kita lihat juga saat Gerisa menikah dengan Dina. Nggak ada tuh cincinnya. Bahkan bisa dibilang Marle saat itu lebih maju dari Paradis. Atau garis besarnya dari keseluruhan. Saya rasa tidak ada cincin yang diperlihatkan sepanjang cerita Etekon Teton. Kalau tidak salah. Dan ini tidak bisa menjadi patokan Mikasa udah nikah apa belum. Tapi tetap ya, imajinasi boleh-boleh aja kok. Tapi tetap berdasar. Kalau sudah seperti ini, pilihan pertama tetap masuk akal. Selanjutnya, Paradis hancur karena perang. Oke, disini imajinasinya ada tiga pilihan. Pertama, Paradis diserbu alien. Dan alien menginvasi bumi. Nah, ini bukan tanpa alasan loh. Pernah kami bahaskan kalau Isayama itu pernah terinspirasi dari sebuah game. Yang kemungkinan adalah game tentang alien yang judulnya Destroy All Human. Jadi jangan kaget, Isayama Sensei sangat gemar mematikan manusia di dalam ceritanya. Nah, pilihan kedua adalah Perang Warga Sipil. Dasarnya adalah kita ambil dari sejarah Perang Titan 100 tahun lalu. Di mana perang ini terjadi karena Paradis alias Kekaisaran Eldia menjadi satu-satunya negara adidaya dan mengontrol kekuasaannya. Tapi karena bosan, tidak ada lagi negara yang bisa melawan. Akhirnya Perang Sipil pecah yang melibatkan empat pewaris titan melawan empat pewaris titan lainnya. Yang menimbulkan perpecahan saja. Itulah salah satu alasan Fritz muak dan menciptakan tembok Paradis saat itu. Jadi apakah sejarah ini terulang lagi? Ya, bisa jadi. Karena setelah kematian Neren, bisa dibilang Paradis adalah salah satu negara adidaya paling maju dan tak ada duanya. Bahkan sudah ada gedung pencakar langit loh. Alias sudah maju sekali. Atau pilihan ketiga, dunia menyerang Paradis. Ini bisa masuk akal. Setelah puluhan tahun, bukan cuma Paradis yang naik teknologi dan ekonominya. Tapi negara lain juga pasti perlahan-lahan naikkan. Apalagi perbandingan 1 banding seribu. Atau katakanlah Hizuru Aliansi Paradis. Tapi cuma satu negara? Ya, dua negara solo seluruh negara di dunia. Ya, autoratalah bos. Alasan kenapa dunia menyerang Paradis? Mungkin pertama, Paradis aliansinya cuma satu negara. Kedua, kekuatan Titan tidak ada lagi bersama mereka. Alasan ketiga, duta Paradis sudah pada mati. Termaksud Armin. Karena Armin dikenal sebagai pahlawan dunia yang setelah mati, jelas dunia semakin berani dengan Paradis karena tak ada lagi saksi mata sejarah. Alasan keempat, walaupun saat itu militer Paradis paling maju, ya apa gunanya kalau tidak digunakan untuk menghabisi negara lain? Percuma, ibaratnya militer ini ada untuk melindungi, bukan untuk menyerang. Sehingga negara lain semakin maju dan bersiap membalas dendam. Iming-iming kedamaian pun hanya bertahan sebentar saja. Yang pada akhirnya hanya menimbulkan rantai kebencian tanpa henti. Dimana dunia sudah membalaskan dendamnya? Ya, Paradis juga pasti akan balas dendam lagi. Oke, lanjut ke dua halaman terakhir. Ada seorang anak dengan anjingnya. Oke, ada dua pilihan lagi. Dia cewek atau cowok? Karena matanya kurang jelas. Dan berikutnya, apakah pohon yang ditemukan adalah pohon pemakaman Eren atau bukan? Kalau dilihat, sepertinya sih pohon yang sama dengan makam Eren. Karena di sana ada bekas gedung runtuh akibat perang. Dan terakhir, ada pilihan apakah ada next generation atau tidak. Kalau berdasarkan clue atau petunjuk dari dialog Shingeki no Case, Eren mengatakan jika ada sequelnya, pasti ia akan menontonnya lagi. Jadi kemungkinan memang cerita lanjutannya ada. Ya, namanya juga imajinasi kan? Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa juga sih. Dan apakah anak ini akan masuk ke dalam dan bertemu parasit tersebut? Bisa jadi, karena ia sudah menemukan pohon tersebut. Apalagi pasti penasaran kan ada lubang di sana. Pasti pengen masuk ke dalamnya. Ataukah malah anjingnya yang masuk dan berubah menjadi titan? Nah, jangan ketawa. Ini bisa jadi loh. Soalnya parasit ini kan menempel pada makhluk hidup. Dan tak dijelaskan makhluk apa yang harus ia tempeli. Tidak harus manusia. Ya, intinya kita bebas berimajinasi. Dan dengan tambahan halamannya ini, membuat ending dari Attack on Titan semakin sempurna dan bagus. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!